Intro Episode 1901-1905 Bab 1901, Balas Dendam Yang Bengkok Permaisuri kedua menjawab, saya sendiri yang memeriksa mayat-mayat yang kembali dari garis depan. Semua monster itu aneh dan mengerikan, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua besar sekali. Meskipun ras iblis kita disebut iblis, kita tidak jauh berbeda dari ras manusia. Akan tetapi, monster-monster itu berbeda, dan hampir tidak ada satupun dari mereka yang bisa berwujud manusia. Mereka bahkan sangat berbeda dari binatang buas yang kita ketahui. Semuanya memiliki penampilan yang mengerikan dan seringkali menjijikkan untuk dilihat. Zuan menganggu, dia pernah menghabiskan waktu di pihak rasvien sebelumnya. Rasvien dan peradaban manusia cukup mirip, dan hanya garis keturunan mereka yang sedikit berbeda. Mereka masih dapat berkomunikasi secara normal, dan bahkan tidak ada masalah dalam bereproduksi. Namun, monster-monster ini berbeda. Mereka adalah spesies yang sama sekali berbeda dan secara alami memiliki kecenderungan merusak. Hampir tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi satu sama lain, dan biasanya, konfrontasi berarti satu pihak atau pihak lainnya akan mati. Apakah mereka punya kecerdasan? Zuan tiba-tiba bertanya. Jika mereka tidak memiliki dan hanya binatang buas yang lebih kuat, itu akan cukup mudah untuk dihadapi. Memang, kata permaisuri kedua sambil menganggu. Setelah kami menyelidikinya, mereka tidak hanya memiliki kecerdasan, mereka bahkan memiliki bahasa mereka sendiri. Sayangnya, kami tidak mengerti apa yang mereka katakan. Namun, saya telah mengirim seorang sarjana untuk menyelidikinya. Kami akan segera memperoleh beberapa hasil. Zuan mulai berpikir dalam hati. Jika ada bahasa, sepertinya masyarakat monster itu cukup kelas tinggi. Itu membuat pertarungan menjadi lebih sulit. Apakah Anda ingin saya kembali dan membantu? Tanyanya sambil menatapnya dengan cemas. Dia adalah seorang janda dengan seorang anak dan baru saja berhasil menguasai tahta kekaisaran, namun hal seperti ini telah terjadi. Apa? Kau mengkhawatirkanku? Jawab permaisuri kedua. Ia menunjukkan senyum manisnya dan berkata, Tentu saja aku ingin kau kembali dan menemaniku, tetapi aku tahu kau memiliki banyak hal yang perlu kau khawatirkan di sisi manusia. Aku tidak bisa bersikap egois seperti itu. Namun, jangan khawatir. Situasi di sisi ini tidak terkendali untuk saat ini, dan dengan adanya bahaya datanglah kesempatan. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menyingkirkan banyak orang yang belum tunduk padaku dan menggantikan orang-orangku sendiri sebagai gantinya. Sepertinya aku khawatir tanpa alasan, kata Zhu Han sambil mendesah. Permaisuri kedua bukan sekadar porselen yang cantik. Sampai batas tertentu, dia mirip dengan Liuning dan Bilinglong, seorang politikus alami. Benar, apakah kamu mendengar bahwa Zhao Han dari ras manusia telah meninggal? Tanya permaisuri kedua dengan ekspresi penuh harap. Zhu Han mengangguk dan berkata, Benar sekali, dia memang sudah meninggal. Hebat sekali, seru permaisuri kedua, sambil melompat dari tempat tidurnya dengan gembira. Bagaimanapun, tekanan yang diberikan Zhao Han kepada ras iblis terlalu besar. Ia bertanya, bagaimana dia bisa mati? Menurut analisis Departemen Intelijen kami, tampaknya dia disingkirkan oleh pasukan sekutu Rajaki. Setelah ragu sejenak, Zhu Han berkata, kurang lebih seperti itu. Namun, pengadilan di sisi ini kemungkinan besar tidak akan mengakuinya, dan mereka kemungkinan besar tidak akan menghukum Rajaki atas kejahatannya. Cerita yang diperbarui Riyad di NO, Feld bin Kom. Itu sudah bisa diduga. Konflik klan kekaisaran seperti ini akan berdampak pada citra negara, jadi bagaimana orang biasa bisa diberitahu tentang hal itu? Kata Permaisuri kedua, Suasana. Hatinya sangat baik. Meski begitu, ras iblis kita pasti akan menyebarkan informasi ini untuk membangkitkan hati para prajurit kita. Dalam satu setengah tahun terakhir, moral ras iblis terlalu rendah. Kekaisaran bahkan mengalami sedikit kekacauan. Ketika dia melihat Zhu Han sedikit mengernyit, dia berkata untuk menghibur, tidak perlu khawatir. Semua ini hanya akan dilakukan di dalam negeri. Orang biasa dari ras manusia tidak memiliki akses ke informasi dari pihak kita, dan mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka mendengarnya. Itu sama untuk ras iblis kita. Bagaimanapun, itu semua dianggap sebagai propaganda untuk memfitnah pihak lain. Zhu Han merasa bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Itu tidak akan memengaruhi orang-orang yang sudah tahu kebenarannya, sementara orang-orang biasa tidak akan percaya rumor tentang negara musuh. Tidak akan ada yang terluka dalam situasi ini dan semuanya akan baik-baik saja. Kemudian, keduanya mengobrol sedikit lagi tentang perkembangan terakhir dan saling berbagi banyak kasih sayang. Pada akhirnya, mereka dengan berat hati mematikan cermin perekam. Benda-benda itu benar-benar menghabiskan uang. Bahkan permaisuri kedua dengan statusnya tidak sanggup menanggung biayanya. Orang-orang biasanya hanya menggunakannya untuk intelijen militer yang paling mendesak. Menggunakannya untuk panggilan video biasa terlalu boros. Zhu Han kini semakin yakin bahwa ia harus menyempurnakan beberapa geokomunikasi dan barang-barang lainnya. Meskipun tidak memiliki fungsi panggilan video, tetap saja bisa berbicara. Setelah berbicara dengan permaisuri kedua, Zhu Han memanggil Nansun. Ia bertanya, Momo-ngomong, apakah kamu baik-baik saja jika sendirian setelah Kong Nan Wu kembali ke Istana Raja Sendirian? Menurut apa yang dikatakan Kong Nan Wu sebelumnya, Nansun adalah semacam hantu yang ditelan harimau. Dia hanya bisa tinggal di sisi Kong Nan Wu melalui keterampilan rahasia ras harimau. Iklan oleh Pub Future, Apakah Tuan Muda mengkhawatirkanku? Aku sangat tersentuh. Nansun menjawab sambil terkekeh. Jangan khawatir, Sang Putri meninggalkanku dengan bulu kehidupannya. Selama bulu ini tidak hancur, tidak ada bedanya dengan berada di sisinya. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Baguslah kalau begitu, kata Zhu Han, meskipun dalam hati dia berpikir bahwa Kong Nan Wu juga telah memberinya sehelai bulu saat itu. Apakah dia akan botak jika bulunya mudah rontok? Tuan Muda harus menginap di sini malam ini. Orang rendahan ini akan melayani Anda dengan baik, kata Nan Sun, matanya berbinar. Zhu Han telah menciptakan kisah hantu Tiongkok untuknya, dan dia selalu diliputi emosi setiap kali memikirkannya. Dia mungkin orang yang paling mengerti aku di seluruh dunia ini. Saya masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Saya akan mencari wanita itu lain waktu, jawab Zhu Han. Ketika dia melihatnya pergi dengan gugup seolah-olah dia melarikan diri, Nan Sun tidak bisa menahan tawa. Dia berkata pada dirinya sendiri, bupati yang terhormat sebenarnya sangat murni dan polos. Aku bertanya-tanya apakah itu karena dia memiliki seorang wanita di rumah yang mengawasinya dengan ketat. Huh, kapan dia akan datang menemuiku lagi? Dia bahkan tidak memberiku tanggal, jadi apakah dia akan kembali? Zhu Han menyekak keringat dingin saat meninggalkan Scarlet Invitation. Seperti yang diharapkan dari ratu pelacur tercantuk dari Scarlet Invitation, aku hampir tidak bisa menahannya lagi saat dia terus melemparkan dirinya padaku. Itu terutama karena fakta bahwa dia sekarang adalah hantu, jadi dia merasa aneh tentang hal itu. Selain itu, kasih sayang mereka satu sama lain masih belum mencapai tingkat itu. Jika mereka langsung melakukannya, maka wajahnya sedikit memanas saat memikirkan hal itu. Hal seperti itu, sepertinya pernah terjadi sebelumnya. Saat ia terus berjalan, tiba-tiba ia mendengar suara ledakan di depan. Ia melihat ke arah itu dan melihat sebuah rumah megah, tetapi ditutupi kain putih. Ada juga lentera-lentera orang mati yang tergantung di sekitarnya. Kediaman Raja Jin, kata Zhu Han, menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak menyangka akan tiba di sana tanpa menyadarinya. Dia melepaskan indera keilahiannya dan mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba dia mengerutkan kening. Satu pihak yang berselisih tampaknya adalah utusan bordir, sementara pihak lainnya adalah Raja Dai. Karena itu, dia berganti ke pakaian token emas sebelas dan mengenakan topengnya. Kemudian, dia berjalan menuju istana Raja Jin. Ketika mereka melihat pakaiannya, para pengawal istana Raja Jin tidak berani menghentikannya, dan membiarkannya langsung masuk. Tak lama kemudian, dia tiba di dekat Aula Duka. Dua kelompok orang sedang berdebat, tetapi titik fokusnya adalah satu siluet yang indah. Seorang wanita cantik berlutut di samping Aula Duka, meneteskan air mata dalam diam. Kulitnya putih dan indah, alisnya melengkung dan mulutnya kecil. Dia tampak lemah dan menyenangkan, dan karena matanya berkaca-kaca, dia benar-benar tampak menyedihkan. Ada pelayan yang menghiburnya, tetapi dia tampaknya tidak mendengarnya. Dia tampak agak linglung. Itu Nyonya Jin. Iklan oleh Pub Future, Zuan sedikit terkejut saat mendengar bagaimana para pelayan menyebutnya. Dia pernah mendengar Bilinglong menyebut Nyonya Jin cantik, tetapi dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Sekarang, tentu saja, dia sangat cantik. Yang terpenting, seluruh tubuhnya memancarkan kelembutan seperti air. Dia mengenakan pakaian berkabung putih, yang benar-benar membuatnya tampak seperti janda yang menyedihkan. Zuan berpikir dalam hati, Raja Jin si bocah nakal itu sungguh sangat beruntung. Sayang sekali dia kurang bijaksana dan tidak ingin menikmati hidupnya sebagai seorang pangeran, dan malah ngotot mencari kematian. Dia mengalihkan perhatiannya ke Raja Dai. Anak ini menatapnya lebih dari 28 kali hanya dalam waktu singkat saat aku berdiri di sini. Bukankah dia suami yang suka memerintah? Namun dia berani memikirkan Nyonya Jin. Kakak Ipar, aku di sini untukmu. Jangan takut, tidak ada yang bisa menindasmu, kata Raja Dai sambil menepuk dadanya. Para pemimpin kelompok utusan bordir, Dai ke-7 dan Chen ke-8, berkata, kami di sini hanya atas perintah kekaisaran untuk menyelidiki sebuah kasus. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun. Raja Dai mendengus. Adikku, Raja Jin, sudah berbaring dengan tenang di dalam peti mati, tetapi kau masih ingin membuka peti mati untuk memeriksa mayatnya. Apa lagi yang bisa kau lakukan selain menyinggung perasaan orang lain? Kita perlu memastikan penyebab kematian Raja Jin, Dai ke-7 dan Chen ke-8 menjelaskan. Pada saat yang sama, mereka merasa pusing. Utusan bordir biasanya tidak perlu takut pada siapapun, tetapi ini adalah seorang pangeran kekaisaran. Mereka tidak bisa benar-benar menyinggung perasaannya. Adikku, Raja Jin, dibunuh oleh bajingan Zuan dan banyak orang melihatnya, apalagi yang perlu diselidiki. Kalian semua hanya bosan dan mencari masalah untuk ditimbulkan. Cepatlah keluar dari sini. Berhentilah mengganggu Nyonya Jin, kata Raja Dai, dalam hati, dia sedikit gugup. Dia secara khusus menyediakan waktu ini untuk mengunjungi istana Raja Jin dengan alasan menyampaikan belah sungkawa justru karena Nyonya Jin yang sudah menjanda. Dia tidak berani bersikap kurang ajar di masa lalu, tetapi dia memiliki peluang besar untuk naik tahta kekaisaran kali ini. Selain itu, Raja Jin adalah orang yang sombong yang sering mengejeknya di masa lalu, jadi dia masih memiliki dendam yang terpendam. Nyonya Jin terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut. Dia sangat lembut, dan dia berada dalam kondisi yang paling lemah dan tidak berdaya. Jika dia tidak menyerang saat keadaan sedang panas, tidak akan ada kesempatan yang baik lagi. Dia tahu bahwa ada beberapa risiko di sini. Jika dia menjadi kaisar, akan sangat mudah untuk menutupi rencana apapun, tetapi dia benar-benar tidak ingin menahan diri secara rasional lagi. Dia ingin menjadi pemberani untuk sekali ini. Dia tidak pernah berani keluar dan main-main dengan Nyonya Dai yang mengawasinya di rumah. Dia bahkan tidak berani menyentuh pembantu yang menyenangkan. Dia sudah muak terus-menerus diikat dan ingin melakukan apa yang dia inginkan untuk sekali ini. Dia bahkan secara khusus membawa beberapa woris bigone rosemari, harta karun yang selalu dia temukan. Wanginya tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi bisa sangat memperbesar hasrat tersembunyi pria dan wanita. Yang terpenting, mereka bahkan akan melupakan apa yang telah mereka lakukan setelahnya, seolah-olah semuanya hanya mimpi. Itu hanyalah penemuan paling cerdik untuk bermain-main. Obat itu memiliki satu kelemahan, yaitu aktivasinya sangat lambat. Itu tidak akan menjadi masalah sebelumnya, karena dia telah memastikan untuk mencampurnya ke dalam dupa yang telah dia tawarkan untuk ditukar. Kemudian, dia berpikir bahwa dia dapat menggunakan waktu yang dibutuhkan agar efek obat itu muncul untuk perlahan-lahan berbagi kasih sayangnya dengan Madam Jean. Dengan begitu, segala yang terjadi selanjutnya akan berjalan jauh lebih lancar. Ketika dia memikirkan bagaimana dia akan membunuh istri Raja Jean tepat di depan peti matinya, dia bisa merasakan seluruh darah di tubuhnya mendidih. Zhao Ruyong, Zhao Ruyong, dulu, kau mengandalkan kenyataan bahwa kau adalah putra permaisuri untuk merendahkanku, putra seorang selir. Kau bahkan mengutukku sebagai bajingan. Kamu mungkin lupa setelah bermaksud sengaja, tetapi kamu tidak tahu betapa besar penghinaan yang kamu berikan padaku. Kau tak pernah menduga hari ini akan tiba, bukan. Hari ini, aku akan membalas dendam terhadap masa laluku seratus kali lipat. Aku akan memintamu untuk berjaga-jaga di dalam peti matimu, dan melihat betapa senangnya istrimu yang lembut dan cantik di aula duka ini. Yang lebih penting, dia bahkan tidak akan mengingatnya setelahnya. Jangan khawatir, aku akan menjaga adik iparku dengan baik setiap hari. Dia baru saja kehilangan suaminya, jadi saya akan memastikan untuk mengambil alih tugas suaminya, hahaha. Bab 1902, dihapus dan diganti. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana, dan dia sudah memikirkan cara untuk mengusir semua pelayan dari Istana Raja Jin. Selain Nyonya Jin, hanya pembantunya yang tersisa. Jadi, setelah mereka berbicara beberapa saat dan Nyonya Jin mulai merasakan efek obat itu, dia bisa bersenang-senang di depan suaminya dan melampiaskan rasa frustrasinya karena diganggu selama bertahun-tahun. Namun siapakah yang menduga bahwa Universitas Bordir ini tiba-tiba datang untuk menyelidiki suatu kasus? Dia sekarang merasa sangat gugup. Setelah menghitung waktu, dia menyadari obat di dalam tubuh Nyonya Jin akan segera bereaksi. Jika semua seni bordir tetap di sini, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya? Karena itu, dia benar-benar marah dan ingin mengusir orang-orang ini. Tentu saja, di mata Nyonya Jin, dia memperjuangkan keadilan dan membantu mengusir utusan bordir yang kejam. Dia pasti merasa sangat bersyukur, karena mengira Raja Dai adalah orang yang hebat. Sementara itu, Dai ke-7 dan Chen ke-8 sama-sama sangat gugup. Siapakah di istana yang akan mempercayai mereka jika mereka mengatakan Raja Jin meninggal karena syok yang berlebihan jika mereka bahkan tidak memeriksa mayatnya? Karena itu, keduanya berkata dengan serius. Raja Dai, mohon maaf atas kesalahan kami. Kami akan segera menyelesaikan pemeriksaan. Enyahlah. Bentak Raja Dai dengan kesal. Bajingan-bajingan ini seperti lalat sialan. Mereka mencoba menghancurkan kebahagiaanku. Sedikit kemarahan muncul di wajah Dai ke-7 dan Chen ke-8. Kapan penata bordir pernah harus bersikap seperti itu di masa lalu? Tangan mereka beralih ke senjata mereka, menunjukkan bahwa mereka akan menyerang. Seorang tetua tiba-tiba melangkah maju dari sisi Raja Dai. Aura yang kuat menyebar ke seluruh ruangan. Kelompok Embroideret Envoy segera merasakan tekanan yang sangat kuat. Mereka merasa seolah-olah tulang mereka mulai berderit karena tekanan itu, dan mereka bisa saja terdorong ke tanah kapan saja. Dai ke-7 dan Chen ke-8 terkejut. Mereka segera memerintahkan bagian bawah mereka untuk membentuk formasi. Baru setelah itu mereka berhasil bertahan. Setelah kematian Zuxi Cixin, tampaknya seni bordir semakin memburuk dari generasi ke generasi, kata tetua itu dengan ekspresi meremehkan. Dia tidak menganggap serius pekerjaan bordir itu. Kelompok Dai ke-7 dan Chen ke-8 dipenuhi dengan penghinaan, tetapi apa yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran. Sekarang setelah Yang Mulia meninggal dan Zuxi Cixin juga meninggal, prestise utusan bordir telah jatuh drastis. Selain itu, Raja Dai adalah seorang pangeran. Tetua ini setidaknya berada di peringkat ke-9, jika bukan peringkat master. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung satu sama lain, meskipun mereka dapat memiliki kesempatan jika mereka bekerja sama, korbannya akan menjadi bencana. Kalau begitu, jika masalah ini sampai ke pengadilan, pihak lain adalah seorang pangeran dan paling bodoh hanya akan mengkritik beberapa patah kata. Sementara itu, prajurit rendahan seperti mereka akan langsung dibunuh. Tidak mungkin mereka bisa meminta Raja Dai untuk membayar nyawanya, bukan? Tak berdaya untuk menjawab, mereka berdua hanya bisa berkata, karena Raja Dai memiliki beberapa urusan yang harus diselidiki di sini hari ini, kami akan kembali lagi nanti untuk menyelidikinya di hari berikutnya. Mereka berpikir dalam hati, tidak mungkin Raja Dai akan menjaga auladuka setiap hari, bukan? Begitulah adanya, seharusnya sama saja jika kita pergi untuk menyelidikinya. Sedikit rasa puas muncul di wajah Raja Dai ketika mendengar bahwa mereka akan pergi. Mampu menunjukkan sisi perkasa dan heroiknya di depan seorang wanita cantik yang benar-benar terasa luar biasa. Benar saja, mata nyonya Jin dipenuhi dengan kekaguman dan penghargaan saat dia menatapnya. Kelompok utusan bordir Dai ketujuh dan Chen kedelapan merasa sangat bangga. Mereka hanya bisa pergi sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan acu-ta'acu memanggil, kapan utusan bordir pernah perlu mengalah pada orang lain saat menangani kasus mereka. Iklan oleh PubFuture Kelompok utusan bordir Dai ketujuh dan Chen kedelapan mengangkat kepala mereka dengan terkejut. Ketika mereka melihat warna emas yang familiar itu, mereka semua berteriak, Tuan Sebelas. Tidak, Panglima tertinggi. Ketika mendengar kata-kata itu, Raja Dai, tetua di sampingnya, dan nyonya Jin melihat ke arah suara itu. Apakah utusan besar dari Universitas Bordir itu datang? Tetua awalnya terkejut, tetapi ketika dia melihat bahwa itu bukan Zuxi Cixin, dia menghela napas lega. Satu-satunya utusan bordir yang tidak bisa dia kalahkan adalah Zuxi Cixin. Tidak ada orang lain, bahkan utusan token emas lainnya, yang memiliki kultivasi di levelnya. Satu-satunya alasan tidak ada yang berani melawan utusan bordir di masa lalu adalah karena kekuatan Kaisar, dan mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan utusan yang sombong. Tetapi dalam situasi saat ini, mengapa mereka yang memiliki keterampilan memperlakukan mereka dengan hormat? Selain itu, dia masih memiliki Raja Dai yang mendukungnya. Raja Dai hampir meledak karena kesal. Saya bermaksud mengusir para pemalas ini, sudah waktunya baginya dan nyonya Jin menikmati dunia pribadi mereka sendiri. Namun, tiba-tiba ada yang datang. Mengapa orang-orang ini menyebutnya Sir Eleven dan kemudian Panglima tertinggi? Raja Dai pernah mendengar tentang Golden Token Eleven sebelumnya. Golden Token Eleven memiliki fondasi terlemah, dan dia adalah utusan Golden Token terlemah. Raja Dai benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini berhasil mencapai posisi setinggi itu. Ada desas-desus bahwa dia mencapainya dengan mengjilat Kaisar. Raja Dai menjadi tenang saat menyadari hal itu. Ayah Kaisar sudah meninggal, jadi apa yang bisa dilakukan penjilat seperti dia sekarang? Dai ke-7 dan Chen ke-8 bergerak ke sisi Zuan. Mereka membungko malu, berkata, Panglima tertinggi, ini semua karena kami tidak berguna. Mereka telah mengacaukan tugas pertama yang diberikan Panglima tertinggi. Tidak terlalu sulit untuk menyelidikinya di hari lain, tetapi mereka tidak menyangka Panglima tertinggi akan melihat hal itu terjadi. Huh, tidak ada harapan lagi bagi kita untuk dipromosikan menjadi utusan Token Perak. Zuan tidak menyalahkan mereka, sebaliknya, dia menghibur mereka. Dia berkata, kalian menghadapi seorang raja, dan dia memiliki penjaga tingkat master di sisinya. Sudah bisa diduga bahwa kalian tidak dapat mengubah pikiran mereka. Tidak perlu menyalahkan diri kalian sendiri. Namun, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Ketika utusan bordir menyelidiki sebuah kasus, bahkan Kaisar Surgawi sendiri harus minggir. Tidak ada alasan yang cukup bagi kita untuk menyerah. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, semua utusan bordir yang hadir membusungkan dada. Semua kesuraman mereka sebelumnya langsung sirna. Mereka khawatir bahwa panglima tertinggi yang baru tidak akan mampu mengendalikan organisasi setelah mereka mengetahui kematian Zuxi Cixin. Itulah sebabnya mereka selalu merasa sulit untuk membawa harga diri yang sama seperti sebelumnya. Sekarang, tampaknya amarah panglima tertinggi yang baru bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Kata-kata yang berani sekali. Kau pikir kau siapa? Tanya orang tua itu sambil mencibir. Generasi muda memang semakin gila. Apakah anda tidak menyadari diri anda sendiri? Apakah kamu yang melepaskan tekanan itu untuk mengintimidasi utusan bordir? Zuan bertanya dengan serius. Memangnya kenapa kalau memang begitu? Berani sekali kalian menerobos masuk ke rumah Raja Dai dan Nyonya Jin. Kalian semua seharusnya bersyukur bahwa orang tua ini tidak membunuh kalian di tempat. Kata tetua itu sambil mencibir. Baiklah, kata Zuan. Begitu berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah tetua itu. Sang tetua segera merasakan daya isap yang mengerikan dan langsung merasa ngeri. Ia segera melakukan segala yang ia bisa untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, daya serap itu terlalu mengerikan, seolah-olah ia sedang menghadapi lubang hitam dari dekat. Ia dapat dengan jelas merasakan kultivasinya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Dia bisa menyerap kultivasi seseorang dari jarak jauh. Iklan oleh Pub Future. Orang tua itu ketakutan dan berteriak, tidak kek. Ia tidak bisa lagi menjaga tubuhnya tetap diam, dan ia ditarik ke arah Zuan seperti balon yang kempes. Ia tidak bisa lagi berdiri dan jatuh berlutut begitu saja. Zuan mencengkeram kepalanya dengan erat. Wajahnya penuh dengan kengerian dan keputus asaan. Zuan menarik tangannya dan melemparkan tubuh tua yang seperti anjing itu ke arah Dai ke-7 dan Chen ke-8, sambil berkata, tuan tua ini tampaknya memiliki kesalahpahaman terhadap utusan bordir. Bawa dia kembali ke rumah bordir dan pastikan untuk saling berdekatan. Dimengerti, Dai ke-7, Chen ke-8, dan utusan bordir lainnya menjawab dengan gembira. Mereka segera mengunci tetua itu dengan rantai penghisap jiwa. Mereka sudah hampir meledak karena ejekan tetua ini. Begitu mereka kembali ke rumah bordir, mereka akan membuatnya benar-benar mengerti betapa salahnya dia, dan siapa sebenarnya bapak ibu kota. Pada saat yang sama, mereka memandang Zuan dengan kagum. Panglima tertinggi memang sangat tangguh. Dia jarang menunjukkan keahliannya, tetapi saat dia menunjukkannya, dia bisa langsung menyingkirkan seorang ahli tingkat master. Dia bahkan tampaknya lebih kuat dari Panglima tertinggi Zuxi. Mereka semua sangat gembira saat memikirkan hal itu. Lagi pula, semakin kuat pemimpin mereka, semakin mereka bisa menikmati kemuliaan yang terpantul. Segala sesuatu terjadi begitu cepat. Raja Dai tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Pelindung yang selama ini diandalkannya langsung disingkirkan. Ia terkejut dan takut, berseru, cepat dan lepaskan tetua Chen. Apakah kalian semua tahu siapa dia? Dia adalah seorang ayah kaisar. Mengapa aku harus peduli siapa dia? Jika dia berani menggunakan kekerasan terhadap utusan bordir, dia harus menanggung akibatnya, kata Zuan sambil mencibir. Dia menatap tajam ke arah Raja Dai, menyebabkan orang itu menggigil. Pada saat itu, Raja Dai merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas kuno. Dia bahkan merasa bahwa jika dia berani menyinggung Golden Token 11 lebih jauh, dia akan mengikuti jejak tetua Chen. Ketika utusan bordir melakukan penyelidikannya, semua yang menganggur harus segera meninggalkan tempat itu, kata Zuan acuh tak acuh. Aku, Raja Dai ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tatapan membunuh dari pihak lain, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Situasi hari ini tidak menguntungkan. Aku harus kembali dan membicarakan hal ini dengan istriku, lalu membalas dendam dengan kelompok ayah mertuaku. Di bawah tekanan Zuan, dia bahkan tidak berani mengkritik. Dia hanya bisa pergi dengan marah. Huh, sayang sekali jika memikirkan kesempatan besar hari ini. Dia berbalik dan menatap nyonya Jin dengan pandangan enggan. Mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi pipinya yang tadinya agak pucat karena kesedihan atas kematian suaminya kini agak kemerahan. Di balik kontras pakaiannya yang berkabung, wajahnya tampak seperti bunga plum di musim dingin, lembut dan cantik. Aku tidak melakukan semua itu hanya agar utusan bordir bisa bersenang-senang, kan? Dia merasa khawatir, tetapi dia segera menyingkirkan kecurigaan itu. Meskipun utusan bordir itu memiliki reputasi yang buruk, mereka tidak pernah memiliki skandal dengan wanita. Selain itu, ada begitu banyak orang di sini, dan ini adalah nyonya Jin yang terhormat. Dia tidak berpikir mereka akan berani. Lagi pula, Woris Bigone Rosemary hanya memperbesar keinginan seseorang, ia tidak menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Nyonya Jin mungkin punya keinginan terhadapku, tapi bagaimana mungkin dia bisa bersikap seperti itu terhadap utusan bordir yang kejam itu. Setelah itu, dia perlahan melepaskan semuanya. Dia berhenti dan berkata kepada nyonya Jin, kakak ipar, jangan takut. Jika orang-orang ini berani menentangmu, sebagai kakak iparmu, aku akan mencari seseorang untuk menegakkan keadilan untukmu. Nyonya Jin menatap kepergiannya dengan tatapan menyedihkan. Dia membawa bunga putih kecil yang lembut yang bergoyang tertiup angin musim dingin. Saat itu, seakan-akan seluruh dunia telah meninggalkannya. Dia begitu lemah dan tak berdaya. Bab 1903, Sang Janda, temukan pembaruan baru di NOVE, LINKOM. Ketika Raja Dai pergi, Zuan melambaikan tangannya dan memerintahkan, buka peti mati dan periksa mayatnya. Baik, Tuan, jawab Dai, ketujuh dan Chen kedelapan sambil membungkuk, lalu memimpin anak buah mereka ke tengah aula duka tempat peti jenazah berada. Mereka tahu bahwa mereka hanya sekadar mengikuti arus, tetapi itu harus dilakukan. Ketika melihat mereka mendorong peti mati dengan kasar, Nyonya Jin hampir pingsan. Dia berseru, tolong bersikap lembut, jangan ganggu Raja Jin. Zuan berkata dengan nada serius, Nyonya tidak perlu khawatir, mereka tahu untuk tidak bertindak terlalu jauh. Saya sarankan agar Nyonya pergi sebentar. Lagi pula, agak terlalu kejam baginya untuk menonton adegan seperti itu. Tidak, aku ingin berada di sini, kata Nyonya Jin sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan keras kepala. Ia menatap peti jenazah suaminya dengan sedih, air mata mengalir deras di wajahnya. Zuan berpikir dalam hati, apakah wanita ini terbuat dari air atau semacamnya. Dia menangis sepanjang waktu sebelumnya, dan dia menangis lagi. Ketika dia melihat bahwa dia bersikeras untuk tinggal, dia tidak bisa berkata banyak dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk memulai. Tak lama kemudian, utusan bordir memeriksa mayat itu dengan bantuan seorang spesialis. Karena kematian Raja Jin belum lama ini, dan batu giyok peti mati itu sedingin es, mayat itu terawat dengan cukup baik. Mayat itu tidak membusuk atau memburuk. Selain wajahnya yang agak pucat, dia tidak tampak jauh berbeda dari saat dia masih hidup. Bagaimanapun, Raja Jin sakit-sakitan, kulitnya tidak pernah semerah itu. Pergerakan pemeriksa mayat itu terampil. Ia membuka kotak peralatan, lalu menggunakan berbagai macam instrumen untuk memeriksa setiap inci tubuh Raja Jin. Beberapa saat kemudian, ia mengembalikan peralatan itu ke kantongnya, lalu mencuci tangannya di panci tembaga. Ia mengangguk ke arah Zuan dan berkata, Panglima tertinggi, penyelidikan sudah selesai. Zuan menyuarakan konfirmasinya dan memberi isyarat bahwa mereka boleh pergi. Mereka telah memutuskan penyebab kematian Raja Jin sebelumnya. Semua ini tidak lebih dari sekadar mengikuti arus. Namun siapakah yang menyangka bahwa Nyonya Jin tiba-tiba memanggil mereka. Tunggu, apa hasilnya? Petugas forensik itu ragu-ragu. Dia secara refleks menatap Zuan. Ketika Nyonya Jin melihat itu, dia memberanikan diri untuk menghampiri Zuan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, sebagai korban rumah tangga, aku seharusnya diizinkan mengetahui penyebab kematian suamiku, kan? Mungkin karena dia biasanya pemalu dan lembut, wajahnya yang kecil agak merah karena terlalu bersemangat, dadanya juga naik turun dengan cepat. Dia jelas agak takut, karena dia menghadapi panglima tertinggi Embroiderate Envoy yang kejam. Ketika melihat bagaimana Kiao Nan bertingkah, Zuan tidak bisa tidak memikirkan tiga kerajaan di dunia sebelumnya. Zou Yu meninggal sebelum waktunya, dan Kiao kecil mengenakan pakaian berkabung, tinggal di aula berkabung dengan penuh kesedihan dan patah hati. Dia menghela nafas. Dia memberi tahu petugas pemeriksa mayat untuk memberikan jawabannya. Petugas forensik mengangguk dan berkata, melaporkan kepada Nyonya Jin, tubuh Raja Jin selalu sakit-sakitan, dan karena dia terlalu gelisah, dia akhirnya meninggal karena syok. Apa? Seru Nyonya Jin? Pucat pasti karena ketakutan. Dia bertanya, bukankah pangeranku dibunuh dengan kejam oleh Zuan itu? Ekspresi pemeriksa mayat itu serius. Ia berkata, saya harus meminta Nyonya untuk mempercayai pengetahuan saya di bidang ini. Dia tampak seperti sedang memeriksa mayat di permukaan, tetapi sebenarnya dia sedang menangani masalah yang ditutup-tutupi. Setelah apa yang telah dilakukannya, bahkan jika petugas pemeriksa mayat lain datang untuk memeriksa mayat, mereka akan sampai pada kesimpulan yang sama. Embroidered Envoy adalah profesional terlepas dari apa yang mereka lakukan. Tapi, banyak sekali orang yang melihat Nyonya Jin bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dilihat seseorang belum tentu benar? Jawab Zuan. Nyonya Jin menggigit bibirnya. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, mungkin karena emosi yang dirasakannya atau hal lain. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan tenang, Panglima tertinggi, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Dia menatap utusan bordir lainnya setelahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Zuan melambaikan tangannya untuk membubarkan bawahannya. Iklan oleh PubFuture. Tentu saja, para utusan bordir tidak keberatan. Nyonya Jin adalah wanita yang lemah, tidak mungkin dia bisa melukai Panglima tertinggi yang misterius dan tidak bisa dipahami, bukan? Ketika utusan bordir itu pergi, Nyonya Jin berkata kepada pembantunya, kamu juga bisa mundur. Pembantu itu agak ragu, lalu berkata, tapi itu agak, dia tidak bisa begitu saja mengatakan secara langsung bahwa tidak pantas bagi seorang pria dan wanita untuk berduaan dalam satu ruangan, bukan? Nyonya Jin mendengus. Kita berada di aula duka Tuan. Mungkinkah Panglima tertinggi akan menindas wanita lemah sepertiku? Pelayan itu juga merasa itu masuk akal. Panglima tertinggi utusan bordir itu terlalu menakutkan baginya, dan dia benar-benar tidak ingin tinggal di sana lebih lama dari yang seharusnya. Ketika yang lain pergi, Zhu An mengirimkan transmisi Ki. Dai ke-7 dan Chen ke-8, gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi dari orang-orang di istana. Dimengerti, Dai ke-7 dan Chen ke-8 membungku ke arah Zhu An. Mereka membawa sebagian dari kelompok itu, lalu memerintahkan bawahan yang tersisa untuk berjaga di ruangan itu. Tidak seorang pun diizinkan masuk dan mengganggu Panglima tertinggi tanpa perintahnya. Para utusan bordir tidak terlalu mempermasalahkannya. Nyonya Jin tampaknya memiliki beberapa rahasia yang ingin dia bicarakan dengan Panglima tertinggi, jadi mereka tentu saja tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu keduanya. Saat keadaan sudah tenang, Zhu An memandang wanita berpakaian berkabung di seberangnya. Wanita ini benar-benar terlihat cantik dengan pakaian itu. Dia mengerutkan kening, Kenapa pikiranku melayang hari ini? Mungkinkah karena gadis Nansun itu? Dia menenangkan pikirannya dan bertanya sambil batuk ringan, Apa yang ingin dikatakan Nyonya kepadaku? Nyonya Jin tiba-tiba berjalan ke arahnya, lalu berlutut di hadapannya dan berkata sambil terisak-isak karena emosi, Panglima tertinggi, tolong tegakkan keadilan untuk wanita yang rendah hati ini. Nyonya, silakan berdiri. Seru Zhu An, kaget. Meskipun utusan bordir itu memiliki status yang luar biasa, dia adalah istri terhormat seorang pangeran. Jika ada orang lain yang melihat hal seperti itu, banyak dari mereka akan menuduhnya melakukan kesalahan. Tanpa sadar, dia mengangkatnya. Dia hanya merasa bahwa itu tidak pantas saat dia menyentuh kulit halus tangannya, tetapi menarik tangannya kembali akan terasa terlalu disengaja. Dia hanya bisa diam-diam menopangnya berdiri. Dia bisa mencium aroma samar darinya selama momen singkat kontak jarak dekat itu. Baunya sangat harum. Bagaimanapun, meskipun Nyonya Jin harus berjaga di samping peti mati Raja Jin dan berpakaian dengan sangat sederhana, tidak menggunakan kosmetik berlebihan, wanita tetap memiliki aroma yang unik. Saat merasakan panas menyengat dari telapak tangan Raja Jin, jantung Nyonya Jin pun ikut berdebar kencang. Ia tidak pernah melakukan kontak fisik dengan siapapun selain suaminya. Panas menyengat itu sama sekali berbeda dengan Raja Jin. Nyonya Jin, Zuan tidak dapat menahan diri untuk memanggilnya ketika melihat bahwa dia sedang linglung. Hah, Nyonya Jin tersadar dari tatapan kosongnya dan segera menarik tangannya. Apa yang terjadi padaku? Dia berkata dengan nada khawatir, Zuan itu mengandalkan fakta bahwa dia disukai oleh putri mahkota untuk membunuh suamiku dengan kejam. Orang yang rendah hati ini tidak dapat menemukan orang lain untuk diandalkan, jadi aku hanya dapat meminta panglima tertinggi untuk membantuku menegakkan keadilan. Zuan mengangkat alisnya. Ia bertanya, apakah Nyonya tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan pemeriksa mayat? Kematian Raja Jin adalah kejadian yang tidak terduga. Tubuhnya terlalu lemah dan ia ditakdirkan untuk tidak berumur panjang. Nyonya seharusnya sudah bersiap untuk ini sebelumnya. Saya hanya bisa menyampaikan belasungkawa. Nyonya Jin menggertakkan giginya. Matanya berkaca-kaca. Beberapa saat kemudian, dia berkata, kondisi Raja Jin memang buruk, tetapi tidak sampai sejauh ini, meskipun dia tidak dibunuh oleh Zuan, itu karena ancaman Zuan sehingga dia ketakutan setengah mati. Jadi, secara tegas, Tuan Zuan itu tetaplah pembunuhnya. Zuan menghela nafas dan berkata dengan dingin, jika seseorang ingin melompat dari tebing, bisakah orang lain menyalahkan tebing itu setelah kejadian? Iklan oleh Pub Future. Nyonya Jin tercengang. Dia tahu bahwa apa yang dikatakannya masuk akal, tetapi bagaimana dia bisa tetap bersikap logis dalam masalah ini dan tidak menyalahkan Zuan sama sekali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti maksud Komandan Cie, tetapi bajingan Zu itu bahkan mengirim orang untuk menyerang klan orang rendahan ini. Itu benar-benar tidak masuk akal. Zuan tertegun. Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Kau bilang bajingan Zu menyerang klanmu. Tanyanya, Nyonya Jin mengangguk, berkata, meskipun klan Hei kami adalah klan kecil, kami masih memiliki rasa hormat di tanah air kami. Selain itu, saya adalah istri Raja Jin dan semua orang di pemerintahan memperlakukan klan kami dengan hormat. Namun, semuanya telah berubah selama beberapa hari terakhir. Saya menerima surat dari klan saya bahwa para petinggi telah mulai mencari-cari kesalahan dan memulai segala macam pertengkaran dengan pejabat setempat. Selain menerima provokasi bajingan Zu itu, siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu? Bagaimanapun, dia tetaplah seorang wanita simpanan. Meskipun Raja Jin telah meninggal, tidak ada alasan bagi siapapun di pemerintahan untuk menargetkan tanah airnya. Setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa hanya Zuan yang punya motif. Dia telah membunuh suaminya terlebih dahulu, lalu mengejar klannya untuk memotong rumput liar dan membasmi akarnya. Benar-benar, dia benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Saat mendengar isak tangisnya, Zuan mengerutkan kening. Dia berkata, Zuan langsung dituduh dan dipaksa tinggal di istana. Putusan bordir telah mengawasinya, jadi dia tidak punya kesempatan untuk mengganggu klanmu. Tapi siapa lagi kalau bukan dia? Seru nyonya Jin dengan marah. Dia terlalu dekat dengan orang-orang istana timur, jadi dia pasti punya cara untuk menyebarkan informasi. Zuan berkata dengan muram, putra mahkota adalah saudara Raja Jin. Bahkan jika orang-orang istana timur dekat dengannya, bagaimana mungkin mereka bisa membantunya melakukan hal seperti itu? Tetapi, nyonya Jin ingin melanjutkan, tetapi Zuan memotongnya, saya sudah mengatakan bahwa apa yang Anda lihat belum tentu benar. Apakah ada yang berbicara dengan Raja Jin baru-baru ini? Mungkin untuk meyakinkannya agar bertindak sembrono dan memulai konflik dengan Zuan itu. Nyonya Jin tercengang. Dia menjawab, apakah Panglima Tertinggi mengatakan bahwa seseorang menghasut suamiku untuk mengejar Zuan itu? Setelah ragu sejenak, Zuan berkata, aku seharusnya tidak menceritakan hal-hal ini kepadamu, tetapi melihat betapa hancurnya hati nyonya, huh, aku akan menceritakannya saja kepadamu. Ibu kota tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya ada banyak arus bawah yang sedang terjadi. Yang mulia telah meninggal, dan para pangeran menginginkan tahta kekaisaran. Itulah sebabnya kami menduga bahwa seseorang dengan sengaja memprovokasi Raja Jin untuk mengejar Zuan, yang dengan demikian akan melenyapkan salah satu orang istana timur yang cakap dan menyebabkan pihak putra mahkota menderita pukulan telak. Kemudian, mereka akan menuai semua keuntungan. Ah, nyonya Jin berseru kaget, tetapi karena mulutnya yang kecil terlalu rapuh, bahkan dalam situasi seperti itu, sebutir telur ayam pun tidak akan bisa masuk ke mulutnya. Apakah nyonya sudah memikirkan seseorang? Tanya Zuan sambil menatap matanya. Ekspresi nyonya Jin berubah beberapa kali. Akhirnya, dia menghela napas pelan dan berkata, Nyonya Dai datang menemui saya beberapa waktu lalu dan sepertinya berbicara dengan suami saya secara pribadi. Saya tidak pernah bertanya kepada suami saya tentang masalah resmi, jadi saya tidak tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Dia diliputi rasa ngeri. Tidak heran Raja Dai begitu tekun selama beberapa hari terakhir, jadi ternyata mereka berdua menyimpan motif yang tidak dapat dipahami. Zuan berpikir, seperti yang diharapkan. Tampaknya setelah Raja Dai dan Klan Meng membentuk aliansi, mereka memprovokasi Raja Jin untuk menargetkanku. Semua itu untuk menurunkan gengsi Istana Timur. Namun, mereka mungkin tidak pernah mengira aku akan melawan balik secara langsung dan langsung membunuh Raja Jin. Namun, tindakan itu malah memajukan rencana mereka. Itu pasti sebabnya mereka terus-menerus merencanakan sesuatu terhadapku. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menjadi mayat dingin sekarang. Satu-satunya hal yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa baik Permaisuri maupun Putri Mahkota akan berada di pihakku. Aku bertanya-tanya apakah semua ini adalah rencana Meng Yi atau Nyonya Dai. Nyonya Jin tiba-tiba menggenggam tangannya dan menatapnya. Dia berkata pelan, Panglima tertinggi, jika Anda dapat membantu wanita rendahan ini membalas dendam, saya pasti akan membalas Anda dengan baik. Matanya berkaca-kaca, dan suaranya bahkan sedikit lebih manis dari biasanya. Zuan sedikit terguncang. Dia mungkin tidak akan bereaksi sebesar itu jika wanita menawan dan cantik lainnya yang mendekatinya. Namun, ketika sekuntum bunga putih bersih tiba-tiba bersikap begitu manis, itu benar-benar agak sulit baginya untuk mengatasinya. Dia berusaha keras untuk mengumpulkan pikirannya, lalu bertanya, apakah yang disebut balas dendam itu mengacu pada Zuan itu. Nyonya Jin mengangguk dan berkata, benar sekali. Meskipun aku tahu dia mungkin juga menjadi korban dalam seluruh masalah ini, suamiku meninggal karena dia. Tidak akan ada begitu banyak masalah jika dia mematuhi etika menteri, dan aku tidak akan sendirian sekarang. Dia tahu bahwa Zuan adalah orang yang populer di golongan Putri Mahkota. Dia sangat memahami saudara iparnya. Wanita itu selalu membuat keputusan yang paling rasional dan selalu melihat segala sesuatunya dari sudut pandang keuntungan dan kepentingan. Bagaimana mungkin saudara kandung Putra Mahkota yang sudah meninggal bisa seberharga jenderal perkasa miliknya? Dilihat dari apapun pembicaraan utusan bordir, dia sudah merasakan sikap istana. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan kejadian itu terjadi secara alami, mungkin tidak banyak yang akan terjadi pada Zulu, dan kemungkinan besar dia hanya akan mendapat hukuman ringan. Jika tidak ada seorang pun di istana kekaisaran yang mempermasalahkannya, apa yang bisa dilakukan seorang janda menyedihkan seperti dia yang baru saja kehilangan suaminya untuk membalas dendam? Dia tidak berasal dari keluarga terpandang, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, apalagi bisa mendapatkan bantuan. Zuan merasa agak jengkel saat mendengarnya. Apa macam ini? Bagaimana dia akan membalas dendam pada dirinya sendiri? Nyonya Jin benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Raja Jin yang sombong itu sudah mati, jadi begitulah adanya, tetapi wanita ini juga berpotensi menimbulkan masalah. Tidak apa-apa jika dia meminta bantuannya, tetapi jika dia akhirnya meminta bantuan orang lain, itu akan menciptakan banyak musuh tanpa alasan. Mungkin akan lebih baik jika aku menyingkirkannya saja dalam jangka panjang. Dia terkejut ketika memikirkan hal itu. Apa yang terjadi pada saya? Kenapa tiba-tiba aku punya pikiran jahat seperti itu? Pada akhirnya, Nyonya Jin adalah wanita yang tidak bersalah, jadi tidak ada yang bisa disalahkan atas semua ini. Nyonya Jin tidak tahu bahwa dia baru saja melewati gerbang neraka. Dia melanjutkan, selain pria Zhu itu, aku juga ingin membalas dendam terhadap dalang yang menyakiti suamiku di balik layar, yaitu Nyonya Dai. Dia bahkan menggertakkan giginya saat berbicara. Ada ekspresi kebencian di wajahnya yang lembut. Nyonya Dai, tanya Zhu An, tercengang. Dia tidak pernah menyangka orang yang paling dibencinya adalah orang itu. Bukankah seharusnya Raja Dai atau Klan Meng? Ketika melihat kebingungan dalam ekspresinya, Nyonya Jin berkata, Nyonya Dai itu yang paling hina. Di permukaan, dia selalu mengatakan kita adalah saudara perempuan yang baik, tetapi dia berbalik dan langsung mengarahkan pisau ke arah kita. Ini mungkin semua rencananya. Wanita itu licik dan licik. Kupikir kita tidak punya banyak perbedaan kepentingan dan tidak keberatan berteman dengannya, tetapi bagaimana mungkin aku bisa berharap dia melakukan ini padaku? Zhu An sedikit memahami kebencian yang dirasakannya. Orang munafik dan kejam seperti itu cukup menjijikan. Namun, dia tidak setuju. Ini adalah dendam di antara mereka, jadi mengapa dia harus terlibat? Dia hanya menjawab dengan santai, apa sebenarnya maksud wanita yang membayar ganti rugi yang disebutkan sebelumnya. Dia menduga jumlah chip judi yang bisa diberikan Nyonya Jin terbatas, dan dia tinggal mencari alasan saja untuk menolaknya nanti. Ketika dia merasakan bahwa dia kurang tertarik, sedikit ekspresi yang bertentangan muncul di wajah Nyonya Jin. Tentu saja dia mengerti bahwa dia tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Meskipun dia seorang Nyonya dalam nama, kondisi suaminya tidak pernah baik, yang menyebabkan dia meninggal lebih awal. Hanya karena putri-putri dari klan tingkat atas ibu kota tidak mau menikah dengannya, mereka memilihnya. Ketika suaminya masih hidup, dia bisa menikmati sedikit kejayaannya. Bagaimanapun, Raja Jin adalah putra yang paling dimanja di antara para pangeran. Tetapi sekarang, tampaknya yang mulia telah meninggal, dan Raja Jin juga telah meninggal. Apalagi yang masih bisa dia andalkan. Sebagai seseorang dari klan kecil, dia sepenuhnya menyadari bahwa meskipun ibu kota makmur, itu masih merupakan tempat yang kejam dan serakah. Sekarang dia menjadi seorang Nyonya tanpa suaminya, bahkan para pelayan di istana tidak akan memperlakukannya seperti masalah besar. Selain itu, dia lebih khawatir tentang klannya di kampung halaman. Tanpa dukungannya sendiri, keluarganya juga bisa terlibat. Dia jelas tidak menginginkan banyak hal, dan yang dia inginkan hanyalah menghabiskan sisa hidupnya dengan damai, tetapi takdir senang mengacaukan orang-orang seperti itu. Dia dan keluarganya akhirnya secara misterius terperangkap dalam perebutan tahta. Yang lebih penting, Dalang sebenarnya hanya menargetkan klan He untuk mencoreng reputasi Zhu An itu. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan bahwa klan He dapat hancur sebagai akibatnya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak hanya tidak mampu membawa kejayaan bagi keluarganya, dan bahkan telah membawa bencana besar bagi mereka, Nyonya Jin dirundung duka. Dia memikirkan orang tuanya yang sangat mencintainya, dan tentang adik-adiknya yang mengemaskan ekspresinya menjadi tegas. Hidupnya praktis telah berakhir, jadi dia harus melakukan sesuatu untuk mereka. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat wanita itu tetap diam, Zhu An menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Saya sudah memberi tahu Anda apa yang perlu dikatakan. Saya menyampaikan belasungkawa kepada wanita itu. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Entah mengapa, dia merasa ada yang tidak beres hari ini. Adegan-adegan yang dia lihat di layar komputer di dunia sebelumnya terus muncul di benaknya. Aku harus segera meninggalkan tempat terkutuk ini dan menenangkan diri. Tiba-tiba, Nyonya Jin berkata dengan suara gemetar, Tunggu. Perhatikan aku baik-baik. Zhu An mengerutkan kening. Apakah wanita ini mengembangkan semacam keterampilan serangan mental yang diaktifkan melalui mata? Heh, kau benar-benar ingin menggunakan keterampilan itu padaku. Kau benar-benar mencari kematian. Dia berbalik dengan dingin, mengantisipasi serangannya. Kemudian, dia akan mengajarinya dengan benar apa itu serangan mental yang sebenarnya. Namun, yang tidak disangkanya adalah bahwa apa yang bertemu dengan pandangannya bukanlah serangan spiritual, melainkan sepasang mata yang sangat lembut dan berkabut. Sementara Zhu An bingung dengan apa yang dimaksudnya, Nyonya Jin membuka kerahnya, dan pakaiannya terlepas dari tubuhnya begitu saja. Seketika, seluruh ruangan menjadi sedikit lebih terang. Zhu An mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Dia langsung berbalik, bertanya, apa maksudnya ini, Nyonya? Wajah Nyonya Jin memerah. Dia juga sedikit gugup. Dia selalu mengikuti aturan dan merupakan wanita yang patuh di mata orang-orang. Mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu berani hari ini? Meski begitu, dia segera mengingat apa yang telah terjadi dan ekspresinya menjadi tegas. Dia berjalan ke sisi Zhu An dan memeluknya erat-erat dari belakang, sambil berkata, ini adalah balasan yang kukatakan sebelumnya. Seluruh tubuh Zhu An langsung mengeras. Suaranya agak serak saat dia bertanya, apakah Nyonya mengerti apa yang Anda lakukan? Saya bersedia, kata Nyonya Jin, setetes air mata tak dapat ditahan jatuh di wajahnya. Wanita rendahan ini sendirian tanpa ada yang bisa diandalkan mulai sekarang. Yang saya inginkan hanyalah seseorang yang bisa saya andalkan untuk berlindung. Zhu An terdiam. Ia benar-benar terguncang oleh emosi. Pada saat itu, ia terlibat dalam pertempuran mental yang tak terhitung jumlahnya. Nyonya Jin menarik nafas dalam-dalam dan berkata lagi, Panglima tertinggi, jangan khawatir. Hanya kita berdua yang akan tahu tentang ini, dan tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Aku tidak akan mengganggu Panglima tertinggi tentang hal lain, dan hanya meminta Panglima tertinggi untuk membantuku membalas dendam. Mulai hari ini, Panglima tertinggi dapat datang kapan saja dia mau. Ini hanya transaksi, tanya Zhu An sambil mengangkat alisnya. Ini pertama kalinya dia merasa pakaian Embroidered Envoy begitu tebal. Tiba-tiba dia merasa sangat pengap dan panas. Ya, Nyonya Jin merasa hatinya seperti teriris saat menjawab. Dia adalah seorang Nyonya, baik atau buruk, jadi mengapa dia harus merendahkan dirinya seperti ini? Namun, entah mengapa, dia tidak merasa begitu buruk. Sebaliknya, jantungnya berdetak sangat cepat, dan dia bahkan merasa penuh harap. Sosok pria yang tinggi dan tegap itu, dan kesan maskulinitas yang sama sekali berbeda yang dipancarkannya, membuatnya merasakan dorongan misterius. Dia hanya bersikap ceria dan rapi di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia selalu merasa seperti orang tua yang satu kakinya sudah berada di dalam liang lahat. Namun, pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah hidup kembali dan menjadi wanita muda yang bersemangat dan penuh dengan kemudahan. Dia penuh dengan imajinasi yang indah terhadap masa depan. Dia khawatir pria itu akan pergi dengan marah. Kalau begitu, dia akan benar-benar malu untuk terus hidup. Jadi, dia tidak menunggu balasannya dan berlari ke pelukannya. Dia berjinjit dan menciumnya. Iklan oleh Pub Future, sebuah ledakan meledak di benak Zuan. Dengan tingkat pengendalian dirinya saat ini, jika seorang wanita cantik dan genit yang mencoba merayunya, dia bahkan tidak akan meliriknya sedikit pun. Namun, sebenarnya wanita baik hati seperti inilah yang dengan canggung melemparkan dirinya ke arahnya. Kekuatan destruktifnya berkali-kali lipat lebih besar. Lebih jauh, mungkin karena lingkungan yang tidak biasa yang mereka tempati, dia merasa berkali-kali lipat lebih sensitif dari biasanya. Pria mana yang bisa menahan godaan seperti itu? Tak lama kemudian, kedua tubuh muda dan kuat itu saling melilit erat. Di taman pribadi Raja Jin, beberapa dayang sedang menyapu jalan kecil di antara bunga-bunga dengan sapu mereka. Baca berita terbaru di nov.el.com Sudah lama sekali tidak ada yang mengunjungi tempat ini. Aku tidak tahu mengapa kepala pelayan menyuruh kami membersihkan tempat ini. Tepat sekali, bahkan tuannya tidak pernah datang ke sini bahkan saat dia masih ada. Terakhir kali dia datang untuk mengagumi bunga-bunga adalah saat nyonya baru saja menikah dengan klan kita. Sekarang tuannya sudah meninggal, semakin kecil kemungkinan ada orang yang datang ke sini. Pelankan suaramu. Jika kepala pelayan mendengarmu, dia akan menghukumu lagi. Dia punya niat baik untuk menyuruh kita melakukan ini juga. Putusan bordir sedang menginterogasi para pelayan istana dengan ganas sekarang, jadi dia mungkin memindahkan kita ke sini untuk melindungi kita. Cek, kenapa dia tidak datang sendiri? Tempat ini sudah lama tidak dibersihkan sehingga sudah ditumbuhi banyak tanaman. Jalan setapak ini bahkan menjadi jauh lebih sempit, dan kamu harus berdesakan di setiap langkah. Bahkan tanganku baru saja tergores. Ya, benar, tanahnya licin dan basah. Aku hampir jatuh berkali-kali. Tadi ada hujan gerimis, jadi itu sebabnya ada tetesan embun di mana-mana. Semuanya, hati-hati. Setelah utusan bordir pergi, kita boleh kembali. Sementara itu, di halaman depan, Dai ke-7 dan Chen ke-8 sedang bertanya-tanya siapa yang baru saja datang dan mengunjungi Raja Jin, dan apa yang bisa mereka katakan kepadanya. Awalnya, tidak ada pelayan yang mau mengatakan apapun untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Mereka takut akan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka katakan dan berakhir dalam bencana. Namun, keduanya akhirnya tidak tahan lagi. Mereka mengambil salah satu pelayan yang berlidah licin dan menekannya ke meja. Pukul, pukul, pukul. Dai ke-7 meraih tongkat di bawahnya dan memukulnya dengan keras ke pantat server itu. Pelayan itu berteriak keras dan merontak kesakitan. Berbaringlah dengan benar. Teriak Dai ke-7, dan ronde pemukulan lainnya pun terjadi. Seluruh tubuh pelayan itu gemetar dan dia mencengkeram tepi meja dengan gugup. Dia tidak berani bergerak sembarangan lagi. Wajahnya penuh air mata saat dia memohon belas kasihan. Tolong lebih lembut. Tolong. Sakit. Pasti sakit. Melihat orang tak berguna ini, Anda harus menggunakan kekerasan dulu. Apa yang sudah kamu ingat sekarang? Chen ke-8 mencibir dari samping. Saya ingat. Saya ingat. Pelayan itu sambil menangis. Mengapa aku harus membalas dengan sikap yang tidak sopan? Embroidered Envoy selalu menjadi kelompok yang menakutkan. Ceritakan kepada kami tentang setiap orang yang datang dan pergi ke Istana Raja Jin akhir-akhir ini. Saya yakin kalian semua telah mendengar. Sedikit tentang apa yang mereka katakan saat membawa teh dan minuman. Mereka yang berbicara akan diberi hadiah, dan mereka yang tidak dapat memberi tahu kami apapun akan mengikuti kami kembali ke rumah bordir sehingga kami dapat membantu kalian mengingat kembali, kata Dai Ketujuh dengan nada sinis. Untuk melayani semua orang, mereka takut. Tempat macam apa rumah bordir itu. Mereka mendengar bahwa bahkan pejabat tinggi istana tidak dapat meninggalkan tempat tinggalnya. Aku akan bicara, aku akan bicara. Para pelayan itu semua berusaha keras untuk menjadi yang pertama berbicara. Mereka akan takut kalau-kalau salah seorang rekan mereka akan mengatakan apa yang mereka ketahui terlebih dahulu, sehingga mereka tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Dai Seven berkata dengan serius, suruh mereka diinterogasi secara terpisah dan dilakukan satu per satu. Sebaiknya kau tidak mengabaikannya, karena jika kami tahu kau memang begitu, kami akan mengajarimu apa artinya berharap kau mati saja. Kami tidak berani, kami tidak berani, pelayan itu langsung berkata sambil tersenyum meminta maaf. Baru kemudian mereka berbicara tentang segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat, oasis perkotaan 0,000,000. Iklan oleh Pub Future, Bab 1905, aku akan membantumu membalas dendam. Nyonya Jin berbaring tengkurap di atas peti mati, berhadapan dengan Raja Jin. Dia secara refleks menutup mulutnya agar tidak bersuara. Suamiku, jika rohmu sedang melihat dari surga, kau pasti akan mengerti maksudku, kan? Aku sendirian tanpa seorang pun yang bisa kuandalkan. Aku butuh seseorang yang bisa kuandalkan. Panglima tertinggi mampu mengalahkan pengawal Raja Dai dengan mudah. Dia pasti memiliki kemampuan untuk membantumu membalas dendam. Sebenarnya, dia sudah tahu siapa musuhnya yang sebenarnya. Dia tidak lagi merasa begitu benci pada Zuan. Pada akhirnya, dia juga hanyalah korban yang terperangkap dalam konspirasi. Bahkan jika bukan dia yang berada pada posisi itu, mereka akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, Raja Dai dan Nyonya Dai sebenarnya adalah dalang. Klan Meng kemungkinan besar juga terlibat di dalamnya. Setiap kekuatan yang terlibat adalah kekuatan besar yang tidak dapat dibandingkan dengan wanita rendah hati seperti dia. Dia adalah seorang janda yang bahkan tidak bisa melindungi keluarganya sendiri. Paling tidak, Panglima tertinggi bisa membantu melindungi klan He. Dan untuk semua itu, dia tentu harus membayar harganya. Suamiku, tolong maafkan aku. Tiba-tiba, Raja Jin yang sedang berbaring di dalam peti mati membuka matanya dan menatapnya dengan marah. Dia berteriak, tidak, aku tidak mengerti. Aku tidak akan memaafkanmu. Hah! Seluruh tubuh Nyonya Jin bergetar, dan dia merasa seolah-olah jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia terbangun dan mendapati bahwa dia sedang duduk di tempat tidurnya, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia mendapati bahwa dia sedang tidur di kamarnya sendiri. Apakah semua itu hanya mimpi? Nyonya Jin bergumam pada dirinya sendiri. Dia secara refleks menyentuh pipinya yang panas membara, sambil berpikir, tapi mengapa aku harus bermimpi tentang hal seperti itu. Pembantu pribadinya Donger segera masuk saat mendengar aktivitas itu dan bertanya, Nyonya, apakah ada yang salah? Nyonya Jin terkejut. Dia bertanya dengan wajah memerah, Donger, bagaimana aku bisa sampai di sini? Saya ingat bahwa saya pernah berada di aula duka Raja Jin. Ia tampaknya telah bermimpi indah, tetapi ia tidak dapat mengingat banyak detail yang pasti. Donger mulai mengoceh sambil memberi isyarat, Nyonya, Anda pingsan karena menangis di aula duka. Bukannya pelayan ini mencoba mengomeli saya, tetapi tuan sudah meninggal, jadi Nyonya harus menjaga tubuh Anda. Anda tidak bisa merusak tubuh Anda. Dengan menangis, dia terus mengomel tanpa henti, tetapi Nyonya Jin secara refleks mengabaikannya dan hanya mendengar bahwa dia telah pingsan. Apakah saya benar-benar pingsan karena patah hati di aula duka? Tetapi kenapa aku tidak ingat apapun? Dia orang yang samar-samar dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak dapat memastikan apa itu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan cepat, bagaimana aku bisa kembali ke tempat ini setelah pingsan? Donger menjawab, panglima tertinggi utusan bordir menggendongmu kembali. Hah, seru Nyonya Jin, sekarang benar-benar tercengang. Pipinya memerah, dan dia melotot ke arah pelayan itu dengan malu, berseru, Donger. Dia laki-laki, bagaimana mungkin kau membiarkan dia menggendongku? Donger menjulurkan lidahnya, berkata, pelayan ini sangat lemah, jadi aku tidak cukup kuat untuk menggendong Nona, tahu. Lagi pula, panglima tertinggi juga tidak menyuruhku menggendongmu. Dia benar-benar menakutkan, jadi pelayan ini tidak berani mengatakan apapun. Seluruh tubuh Nyonya Jin menjadi sedikit lemah saat mendengar bahwa ada pria lain yang menggendongnya kembali ke kamarnya. Dia menatap pelayan itu dengan pandangan menuduh, lalu menjawab, lalu bagaimana jika dia memanfaatkanku? Apakah Anda akan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan? Donger tercengang, dia berseru, Nyonya, apa yang Anda pikirkan? Meskipun utusan bordir itu galak, kita semua tahu bahwa mereka setia dan berbakti kepada keluarga kerajaan. Selain itu, panglima tertinggi tampak berwibawa dan jujur bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Nyonya Jin tercengang, benar, kenapa aku punya pikiran seperti itu? Aneh sekali, sosok panglima tertinggi yang tinggi dan tegap muncul di benaknya. Wajahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Ia bertanya-tanya seperti apa rupanya tanpa topeng. Saya ingat saya ingin melepas topengnya dan melihatnya beberapa kali, tetapi dia tidak mengizinkan saya. Iklan oleh Pub Future, dia tertegun saat memikirkan hal itu. Kapan itu terjadi? Mengapa saya tidak dapat mengingat apapun? Apakah itu juga dalam mimpiku? Ketika melihatnya kebingungan, Donger berasumsi bahwa dia tidak nyaman karena mengetahui bahwa dia telah digendong oleh pria lain. Dia segera menghiburnya, berkata, Nyonya, jangan terlalu khawatir. Utusan bordir itu semua monster di mata semua orang di ibu kota. Tidak ada yang akan memperlakukan mereka seperti pria sejati. Monster, ya, Nyonya Jin bergumam, kakinya tanpa sengaja berkedut. Dia benar-benar tampak seperti monster, dia sama sekali tidak seperti manusia. Dia langsung memegangi wajahnya. Apa yang salah denganku? Mengapa aku punya banyak pikiran acak? Jangan bilang kalau ini semua benar-benar gara-gara mimpiku tadi. Hei Yuan, Hei Yuan, bagaimana kau bisa bermimpi seperti itu? Apakah kau masih punya rasa malu? Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan segera memerintahkan, Donger, kamu tidak boleh membicarakan masalah ini kepada siapapun. Jika ada orang lain yang mengetahuinya, aku akan sangat malu untuk bertemu siapapun lagi. Pelayan ini sudah tahu, dan panglima tertinggi juga sudah memperingatkanku. Dia benar-benar menakutkan, kata Donger. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mengingat bagaimana pihak lain mengancamnya. Tapi dia baru menggendongnya ke sini setelah dia pingsan dan dia akan tidak tidur dengan Nyonya, jadi apa yang membuatnya begitu gugup? Nyonya Jin menghela nafas lega saat mendengar apa yang dikatakan pembantunya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentang panglima tertinggi. Pria itu ternyata sangat perhatian dan melakukan ini demi reputasiku. Ngomong-ngomong, di mana panglima tertinggi itu? Apakah dia masih di sini? Tanyanya, Donger menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pergi setelah menggendongmu ke sini. Namun, dia meninggalkan beberapa utusan bordir untuk menjaga istana, katanya itu untuk melindungi kita. Dia pergi, Nyonya Jin bergumam, dan mulut kecilnya sedikit terbuka. Entah mengapa, dia merasakan semacam perasaan kosong. Bukankah hebat dia pergi? Utusan bordir itu sangat menakutkan, banyak pelayan kita yang pantatnya dipukuli dengan kejam. Mereka masih menangis memanggil ibu dan ayah sekarang, Gerutu Donger. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai wanita itu. Alisnya melengkung dan mulutnya kecil, wanita itu benar-benar cantik, dan kulitnya tampak jauh lebih kemerahan dari sebelumnya, membuatnya tampak lebih memukau. Namun, mungkin dia hanya berhayal, tetapi dia merasa mulut wanita itu tampak sedikit lebih besar dari sebelumnya. Apakah karena dia terlalu banyak menangis, atau karena ada sesuatu yang mengganjal di sana dalam waktu yang lama? Saya rasa saya belum menyiapkan makanan seperti itu untuknya akhir-akhir ini. Donger, bantu aku menyiapkan beberapa hal. Aku ingin mandi dan berganti pakaian, kata Nyonya Jin sambil bergerak canggung. Entah mengapa, dia merasakan sensasi lengket yang sangat tidak nyaman. Ya, bu, jawab Donger. Sementara itu, setelah Zuan mengembalikan Nyonya Jin ke kamarnya, dia kembali ke Aula Duka. Dia bahkan sedikit khawatir ketika mengingat betapa absurdnya apa yang baru saja terjadi. Mereka berdua tampaknya telah tersihir, tidak memiliki akal sehat lagi. Iklan oleh PubFuture, tiba-tiba dia melepaskan sesuatu. Setelah dia melepaskan semua keinginannya, pikirannya menjadi jernih. Ini tidak normal. Dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia mengendus, dan tatapannya tertuju pada abu yang tersisa di pembakar dupa. Dia berjalan mendekat dan mencubitnya. Kemudian, dia mendekatkannya untuk menciumnya lebih baik. Tiba-tiba, dia berseru, kekhawatiran sudah hilang Rosemary. Sutra Baupu memiliki catatan tentang benda ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa benda yang telah lama hilang dalam sejarah akan muncul lagi. Mereka yang terpengaruh oleh baunya akan melupakan semua yang terjadi. Bahkan jika ada beberapa kenangan yang tersisa, mereka hanya akan berpikir bahwa itu semua dari mimpi. Itu adalah salah satu obat terbaik untuk kekerasan seksual. Banyak orang yang memiliki pikiran kotor memimpikannya benda seperti itu. Namun, obat itu sangat sulit dibuat, dan formulanya sudah hilang. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga langka dan sulit ditemukan. Pencipta asli obat itu adalah seorang jenius dalam penyulingan obat, tetapi dia tidak menggunakan kecemerlangannya untuk perbaikan dunia. Dia memiliki selera yang sangat aneh, dia tidak menyukai wanita muda, dan sebaliknya hanya menginginkan wanita yang sudah menikah. Dengan mengandalkan obat ini, dia bisa tidur dengan banyak wanita cantik yang terkenal. Setelah perselingkuhan itu, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dia bahkan bisa menjadi saudara angkat dengan suami mereka di siang hari, sementara di malam hari, saat pasangan itu dibius, dia akan menggantikan posisi pria itu. Begitu saja, dia telah hidup selama beberapa tahun seperti orang abadi. Namun, kertas tidak akan pernah bisa menutupi api selamanya. Ada sepasang suami istri terkenal, karena suatu kecelakaan, meskipun sang suami masih bisa melakukannya, ia tidak dapat menghamili siapapun. Namun, mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Tabib tidak mengetahui hal itu, dan akhirnya menghamili wanita itu. Sang suami pun meledak dalam kemarahan yang hebat. Namun, wanita itu juga tercengang, dan setelah menyelidikinya, mereka akhirnya mengarahkan kecurigaan mereka kepada Tabib. Seluruh kejadian itu akhirnya terungkap, dan banyak sekali korban yang memburunya. Pada akhirnya, sang ahli pengobatan meninggal dengan kematian yang sangat menyedihkan, dan waris bigone Rosemari miliknya pun hilang. Mengapa benda ini muncul di sini? Gumam Zuan, alisnya berkerut erat. Tiba-tiba dia teringat tindakan Raja Dai yang tidak wajar dan segera menyadari sesuatu. Jadi itu dia. Dia berjalan ke arah peti mati dan menatap Raja Jin, yang wajahnya pucat pasi. Mungkin karena pantulan batu giyok dingin di sekitarnya, tetapi tubuhnya bersinar dengan warna hijau samar, membuatnya tampak sedikit menyeramkan. Zuan menghela nafas dan berkata, kau sungguh menyedihkan. Kau akhirnya dimanfaatkan dan mengorbankan hidupmu. Kemudian, begitu kau meninggal, kakakmu langsung mengincar istrimu. Jangan salahkan aku. Bahkan jika aku tidak ada di sini, orang lain pasti akan memanfaatkan Nyonya Jin. Dalam arti tertentu, aku sebenarnya telah menyelamatkannya. Pembaruan teratas di NOVLB. Ini waris bigone Rosemary, sesuatu yang digunakan oleh kakakmu, Raja Dai. Obat ini punya manfaat, yaitu bahwa istrimu tidak akan mengingat satu hal pun tentang apa yang terjadi. Baginya, dia tetaplah seorang istri yang berbakti padamu. Aku akan membantumu melindunginya, dan aku akan menemukan dalang sebenarnya. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam untukmu. Mungkin mayat dalam peti itu mendengar apa yang dikatakannya, karena ekspresi jahat Raja Jin sekarang tampak jauh lebih lembut. Zuan berbalik hendak pergi. Saat hendak pergi, ia memerintahkan Dai ke-7 dan Chen ke-8, kalian harus terus berjaga di sekitar istana Raja Jin dan melindungi Nyonya Jin. Pastikan untuk memberi perhatian khusus kepada Raja Dai. Jangan biarkan dia berhubungan dengan Nyonya Jin sendirian. Dai ke-7 dan Chen ke-8 tercengang, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan keraguan mereka. Tinggalkan. Zuan terdiam sesaat, lalu berkata, selanjutnya, kirim beberapa orang untuk mencari tahu siapa yang mengincar klan hei milik Nyonya Jin dan melindungi mereka. Cari tahu siapa yang membuat masalah. Dipahami, Zuan berbalik dan menatap kamar Nyonya Jin. Ia berpikir bahwa semua kejadian ini hanya mitos, jadi mungkin tidak terlalu buruk baginya untuk dianggap sebagai mimpi dan melupakannya. Setelah memutuskan, ia menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan istana Raja Jin. Ketika dia pergi, Dai ke-7 dan Chen ke-8 tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi di sudut dan berbisik satu sama lain. Katakan, mengapa Panglima tertinggi begitu ingin menjaga Nyonya Jin? Dia tidak jadi jatuh cinta padanya, kan? Heh, Nyonya Jin menawan dan menyedihkan, dan mulutnya kecil persis seperti wanita cantik yang digambarkan dalam buku. Aku belum pernah melihat mulut dan alis yang sehalus itu. Ada juga aura menyedihkan tentangnya yang akan membuat pria manapun merasa ingin melindunginya. Tetapi dia adalah seorang wanita simpanan, entah baik atau buruk. Menurutmu, apakah itu sesuatu yang harus kita pikirkan? Kita hanya perlu mengikuti perintah. Sementara itu, di kediaman belakang istana Raja Jin, seluruh tempat dipenuhi uap. Nyonya Jin sedang berbaring di bak mandi, kulitnya yang putih kini memerah. Dengan ekspresi bingung, dia bergumam, apakah semua itu benar-benar hanya mimpi?